Apakah kamu masuk ke dalam tipe gaya belajar kinestetik? Ayo ketahui ciri-cirinya berikut ini. Yang pertama, suka berolahraga. Biasanya, kamu suka beberapa kegiatan olahraga sekaligus dan rajin menjalankannya. Dua, tidak bisa diam. Orang kinestetik biasanya cenderung aktif dan susah untuk disuruh diam. Terjadi ini implotasi yang Anda dapat menyebabkan... Ih, pedang! Pega! Yang ketiga, tulisannya kurang bagus. Seringnya sih orang kinestetik memiliki tulisan yang agak sulit dibaca. Fek, pinye catatan kamu yang tadi dong. Tulisan kamu... Ini apa ya bacanya? Yang berikutnya, pandai meniru mimik muka orang lain. Orang kinestetik biasanya unik dan punya kemampuan untuk menirukan mimik muka seperti ini. Ihh, pega! Ihh, pega! Lebih suka mencoba-coba atau trial and error? Biasanya mereka lebih suka mencoba-coba, kalau gagal dicoba lagi sampai berhasil. Tempo bicaranya lambat. Orang kinestetik kalau ngomong itu biasanya lambat. Fek, kanifora itu apa sih? Jadi, kanifora itu adalah hewan yang... Tetapi, ia lebih mudah mengatakan apa yang ia pikirkan daripada menuangkannya dalam tulisan. Ah, kelamaan-kelamaan. Ditulis aja deh. Gak bisa. Berikut ini cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Carilah manfaat dari ilmu yang akan dipelajari. Hmm, apa ya manfaat belajar biologi? Perbanyak frekuensi break atau jeda istirahat, dan lakukan aktivitas ringan saat belajar. Jadi, terjadinya hidup lokasi yang Anda dapat menyebabkan pola hidup tidak sehat sehari-hari ini. Bahkan setelah ini lalu... Orang kinestetik harus terus bergerak. Maka kamu bisa menulis sambil mendengarkan guru saat menyerangkan. Saat kamu akan menghafal, kamu bisa menulis di udara agar mudah mengingatnya. Fefeq, tadi tuh yang makan tubuhan tuh apa sih? Herbivore ya? Oke, Herbivore ya. Itulah tips cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan follow sosial media EduLab lainnya.